Hei yo, what's up? Kembali lagi di channel saya, kali ini saya akan review tentang Makan Bonsai Makan Bonsai Makan Bonsai Wahong Gundung, Capo Sanca Bagaimana selanjutnya? Check this out Oke, kembali lagi bersama saya Disini ya, oke Kali ini saya akan mereview tentang Hasil Sambungan dari Wahong Gundung Dengan Sancang Ori Alright Bagaimana Kisah selanjutnya Jangan ngomong, tetap disini Di DIY Alright, ini adalah Bahan-bahan gunung yang kemarin Saya sambung dengan Sancang Ori Jadi pertumbuhan batangnya Ini bisa dilihat Oh, ini dia Seperti itu Jadi ini baru saja kemarin saya pangkas Karena ukuran batangnya Sudah lumayan kecil Yang besar Misalnya Segini Saya potong Biar tidak terlalu rimbun Ini pertumbuhannya Kalau terlalu rimbun Dia akan Jepiskan Rentan patah Jadi saya potong saja Bisa di cek Ini perkaraannya Ini adalah Wahong Laut Ini adalah daun aslinya Wahong Laut Sambungan Sambungan Sancang Tapi dia tipis Baunya sangat menyengat Itulah ciri khas dari Wahong Laut Sangat menyengat Dan itu juga saya punya Yang itu guys Itu juga Wahong Laut Ini juga Wahong Laut Karakteristik batang Mereka memiliki kesamaan Hampir sama Seperti itu Dia sangat baik Dan sangat cocok Disambung Dengan Sancang Karena memiliki Karakter Dan Spesies yang sama Jadi sangat Cucok Untuk disambung Seperti itu Kalau hanya mengandalkan Bahan Wahong Ya Daunnya akan Sangat sulit Untuk Mengecil Seperti itu Itulah alasan Kenapa banyak orang Menyembungnya Dengan Sancang Karena karena Sipdaun Sancang Itu Sangat mudah Untuk kecil Seperti itu Oh ya Selain Wahong Gunung Eh wahong laut Wahong gunung Juga bisa dapat Disambung Dengan Sancang Mereka Melihat Karakteristik Batang Daun Yang Sangat mirip Tidak bisa dikatakan Satu spesies Jadi Itu bisa Kalian Bisa lihat Ini adalah Perakaran Dari bahan Wahong Gunung Eh wahong laut Ini Untuk sambungannya Ini guys Untuk tutorial Menyembungnya Ada yang saya share Di video Sebelumnya Bisa dicet Di video sebelumnya Oh inilah Aslinya Ini Murnya Sekitar Beberapa bulan Sekitar 3 bulan 2 bulan Seperti itu guys Jadi Tidak ada Salahnya Untuk mencoba Karena mencoba Itu adalah Hal yang Tak pasti Jadi kalian Mencoba Untuk Makan Yang pasti Seperti Oh Itulah Karakteristik Daunnya Bro Saya Ini Saya juga Memiliki Wahong Gunung Bisa Dicet Sebentar Ini Wahong Gunung Saya Bro Ini Karakteristik Batang Perbedaan Wahong Gunung Dan Wahong Terlihat Pada Daunnya Kalau Wahong Gunung Bergerigi Di Sininya Kalau Wahong Laut Dia Hampir Mirip Sama Dengan Sancang Itu Sendiri Oh Ini Sancang Seperti Untuk Ini Pertumbuannya Sama Cepat Ya Karena Dia Teduh Dan Mendapatkan Nasupan Metisi Yang Sangat Banyak Dari Media Ini Saya Menggunakan Media Pasir Pasir Kali Kedumunya Sangat Subur Ini Sangat Subur Saya Menggunakan Media Tanah Tanah Semarangan Campur Sama Kulit Tadi Itu Juga Ada Semua Ini Baru Saya Sambung Bisa Dicek Perbedaan Sancang Dan Wawong Gunung Yang Ini Sancang Yang Ini Wawong Gunung Bisa Tidak Untuk Menapakan Hasil Yang Lebih Baik Ini Yang Pucuk Yang Tidak Perguna Biar Biar Seperti Itu Guys Jika Kalian Pemula Jangan Salah Untuk Mencoba Saya Juga Pemula Jadi Ada Salah Mencoba Bro Ini Wawong Gunung Sampung Sama Sancang 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 All right Terima kasih Setelah Menonton Video Ini Jangan Like Comment Subscribe Itu Kan Sangat Terima Saya Untuk Semua Lagi Dalam Buat Video Salam Satu Wobie Lamponsai All right Terima Kasih See you In The Next Video Oke Terima Terima Sancang 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 Mantap